Progres pengerjaan jembatan SIA 4 saat ini mencapai 13,7 persen. Pihak kontraktor juga menggesa pembangunan jembatan ini agar November nanti bisa selesai, sehingga pada Desember 2018 bisa difungsikan. Wakil DPR Daryaw Noviwaldi Jusman mengaku pihaknya sudah melihat kondisi terakhir pengerjaan dan merasa belum memuaskan, namun dirinya tetap berharap pengerjaan dalam waktu ditentukan bisa cepat selesai. Selain itu Komisi 4 DPR Daryaw juga terus mengawasi perkembangan jembatan ini, sehingga jika sudah selesai aman untuk dilewati. Jembatan SIA 4 sekarang on progress ya, saya belum lagi datang lagi ke situ, tapi saya memantau sudah berdiri tower plan, sudah terjadi progres yang cukup, namun belum memuaskan saya sebetulnya. Kita harapkan dalam waktu yang ditentukan itu bisa dapat selesai, sehingga kita dan saya dan Komisi D nanti akan Komisi 4 itu akan mengawasi secara melekat. Jembatan SIA 4 ini harus selesai dan harus jadi. Sebelumnya pemerintah Provinsi Rio mengklaim pengerjaan diawasi Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Kementerian PUPR. Fresti Bosala Yonda dan Al-Hafiz melaporkan.